ya disini kalau kalian lihat ya disini ada ketapel dan ketapel ini akan membawa kita ke tempat yang tidak ada di peta ya iya nih langsung kita kesini dan langsung menemukan ada 4 kotak spesial ya Halo teman-teman semua and welcome back to my channel program sedi dan sekarang kita akan lanjutin lagi free mode basal 4 superagi jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam markas dari si shingen ya yaitu takedadojo dan sekarang kita akan masuk ke dalam tempat berikutnya yaitu markas dari si yoshi akimogami ya dia merupakan paman si masamune dan kita sudah pernah masuk ke dalam markas dia yang ada disini ya ya yang ini nah sekarang kita akan masuk ke markas berikutnya guys yaitu yang ada disini ya untuk karternya disini gue menggunakan si saruto bisasuke dan untuk asisnya mungkin kita akan pakai si kotor fuma ya oke terus untuk senjatanya sudah mantap guys sudah gue kasih ada elemen kegelapan ya dan juga item spesial untuk kostumnya sudah gue kasih ini kostum tamat ya sip let's go kita akan masuk ke dalam markas dari si yoshi akimogami oke niladi ya ini merupakan map yang hampir mirip seperti mapnya si mogami yang ada di basara 3 utagi ataupun basara 3 samurai heroes ya jadi disini tuh tempatnya si mogami tuh pasti ada kayak semacam sungai dan ada beberapa kapal juga ya oke kita akan langsung aja kesini ya jadi disini ada beberapa bawahnya si mogami yang menyamar menjadi dia ya ya dan disini mereka memutuskan untuk berpencar guys jadi kita harus mencari tau dimanakah si mogami yang asli jadi kalau di basara 2 heroes ataupun basara 2 yang original ya itu kan yang menyamar seperti ini atau tempatnya mirip-mirip seperti ini adalah si yoshi moto imagawa yang dimana kita harus mencari ya dimanakah yoshi moto imagawa yang asli nah kalau disini kita harus mencari dimanakah si yoshi akimogami yang asli dan disini untuk bisa mendapatkan bonus itu sangat mudah dimana kalian tinggal sebelum mengalahkan si mogami kalian tinggal ambil semua base ya kalian ambil semua base maka nanti kalian akan dapat bonus dan untuk bonus yang kedua itu kalian diharuskan untuk mengalahkan totalnya 100 orang yang penampilannya itu mirip seperti si yoshi akimogami ini gue lupa total orangnya ada berapa tetapi untuk bisa mendapatkan bonus yang kedua kalian tinggal kalahin 100 orang yang penampilannya mirip seperti si mogami ini ya jadi untuk dapatin bonusnya lumayan ya gak terlalu ribet lah ya ya disini kalian bisa mendapatkan totalnya ada 4 ini guys ada 4 kotak spesial ya untuk kotak spesialnya itu langsung berada di satu tempat yang sama ya disini ada ketapel ini akan membawa kita ke bagian tengah nah tetapi ada ketapel yang akan membawa kita itu menuju ke lokasi yang tidak ada di peta guys bentar disini gue akan coba untuk ambil ini dulu guys ya disini kalau kalian lihat ya disini ada ketapel dan ketapel ini akan membawa kita ke tempat yang tidak ada di peta ya iya nih langsung kita kesini dan langsung menemukan ada 4 kotak spesial ya ya jadi kalian tinggal kesini ya ambil 4 kotak spesial dan tinggal balik ke area selanjutnya guys ya di tempat ini sama sekali gak ada jam pintas ataupun apa rahasia lainnya jadi rasanya cuma disitu doang hmm mampus iya sekarang kita tinggal fokus untuk ngambil ini ya ngambil semua base dan juga mengalahkan semua ini guys orang-orang yang berpenampilan seperti Shimogami iya memang dari gerak-geriknya karter Mogami ini lumayan menyebalkan ya iya disini kalian bisa langsung mengalahkan dia guys iya disini gue tidak akan langsung kalen dia soalnya disini gue gak tau gitu lah apakah ini Mogami yang asli atau enggak soalnya penampilannya itu sangat mirip ya iya gue akal saja menuju ke area berikutnya iya ini nih kalian harus kalahin ini guys nih orang-orang yang penampilannya seperti Shimogami ya tetapi gak harus semua sih kalian cuma disuruh untuk ngalahin 100 orang ya iya bentar kita akan musuh dulu ah shit iya anjir aduh gak kena dong iya nice kena peri dia iya jadi disini kalian sebenarnya bisa langsung mengakhiri pertarungan dengan mengalahkan si Mogami ya jadi disini Mogami tuh dia gak punya seperti apa pintu yang tertutup atau gimana kalian tinggal mencari dimanakah si Mogami asli hmm let's go ya disini pastikan kalian kalahin juga beberapa orang yang menggunakan kipas ya yang biasanya tuh akan merebut base kita guys agar nantinya kita tuh gak bolak-balik ya yuk kita kasih musuh oke kita tinggal ambil base yang terakhir yang ada disitu ya di bagian sebelah kanan ya disini ya disini gue lupa bilang ada beberapa trampolin ya yang sebenarnya bisa membawa kita untuk menuju ke area-area berikutnya ya contohnya ini ya kalian bisa langsung ke bagian sebelah kiri menggunakan trampolin ya ya kita kesini sebelum base kita direbut sama musuh ya ya bentar nih 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 orang-orang yang pakai kipas ini ya mereka tuh pokoknya akan fokus untuk ngambil base kita doang guys nah terus di tempat ini bentar gue akan coba cari apakah ada trampolin disini kayaknya disini gak ada sih iya yang disini gak ada ya iya sama sekali gak ada let's go sekarang kita akan menuju ke bagian sebelah atas ya di atas ada orang yang menggunakan kipas hmmm mampus oke ada beberapa kotak biru juga ya disini ya ya tuh ada trampolin bisa langsung membawa kita ke bagian bawah sini ya iya disini gerakan si Sasuke gak sekenceng ini ya gak sekenceng si Kotaro jadi kurang enak guys pakai si Sasuke yuk terima nih serangan bayangan ya aduh shit iya lu main agresif juga ya untuk para ininya para bawahannya iya what the hell oke disini gue sudah berhasil untuk ngambil semua base ya nah disini gue akan memastikan gue akan kalahin dulu semua orang-orang yang menggunakan ini ya kostumnya Shimogami untuk di bagian tengah sini kayaknya gak ada apa-apa sih iya cuman ada beberapa kotak biru doang ya sama ada kuda kalau kalian pengen bergerak dengan lebih cepat ya iya di tempat ini sama sekali gak ada apa-apa guys gue akan coba untuk menuju ke bagian atas ini ya iya ini masih ada satu lagi dan gue gak tau gitu loh gue sudah berhasil untuk ngalahin berapa officer yang berpenampilan seperti Shimogami ya karena kita gak bisa ngecek guys kita sudah berhasil untuk ngalahin berapa ya pokoknya untuk bisa mendapatkan bonus yang kedua kita harus mengalahkan 100 orang ya 100 orang yang penampilannya seperti Shimogami iya nice iya tuh dapet bonus ya itu merupakan bonus dikarenakan gue berhasil untuk ngalahin 100 orang yang berpenampilan seperti si Yoshiaki Mogami nah sekarang kita tinggal mengalahkan si Yoshiaki dan dikarenakan disini semua base sudah berhasil kita ambil alih ya maka nanti kita akan dapet bonus yang berikutnya guys yuk sini iya disini kalau gak salah kalau kita lama ya untuk mengalahkan Shimogami maka nanti Shimogami itu akan memanggil reinforcement atau bala bantuan guys iya mampus dia gak usah apa-apa coy iya bentar dia malah pindah tempat ya iya wait kita akan coba lihat dia mau kemana kayaknya sih ke bagian atas ya bentar oh ke bagian sana coy dia menuju ke bagian sebelah kiri ya wait kita akan pakai ini aja pakai trampolin wait trampolinnya malah mengarahkan kita ke bagian sebelah kanan ya ya kita lari aja guys lagian disini pakai si Kotor Fuma gerakannya lumayan kencang ya untuk larinya ya nih kalau kita lama maka nanti Shimogami akan memanggil reinforcement seperti ini ya tuh dan ini membuat kita tuh akan beresiko base kita tuh diambil alih lagi ya sama Shimogami ya bentar sini gue akan coba untuk kalahin dia sebelum para bawahannya untuk ngambil base ya iya shit men dia tuh masih bergaya anjir iya dia masih bergaya setelah ngeluarnya musuh ya iya gue gak bisa nyerang dia tadi sialan oh kita kasih musuh semoga disini beberapa officer nya Shimogami itu gak ini ya gak ngambil base ya ya nice ya tuh kita dapet bonus lagi dikarenakan kita berhasil untuk mengalahkan Shimogami setelah mendapatkan semua base ya ya jadi untuk bisa mendapatkan bonus pada tempat ini itu tidak terlalu ribet ya kalian tinggal cari aja 100 orang yang berpenampilan seperti si Yoshihaki Mogami dan mengambil alih semua base dan tadi totalnya ada 4 ya ada 4 kotak spesial yang bisa kalian temukan di bagian tengah dengan menggunakan trampolin ya jadi sangat mudah dan sama sekali tidak ada jalan pintas di tempat ini ya oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini ya terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati